Selamat sore Besti, pada bingung gak nih sore-sore mau makan apa? Udahlah, gak usah bingung lagi. Mending nonton bikin lapar solusinya. Karena tes Shanti dan Olive mau kasih tau makanan yang cocok banget di santap sore-sore ataupun malam hari. Ini dia Besti, mie Aceh dan juga mie Bang Lades yang lagi hits banget di kalangan anak muda jaman now. Wow, udah matang Bang! Bang, Besti kita lagi pesan ini nih, mie Aceh dan mie Bang Lades di Pondok Bang Lades di Kota Wisata. Nah ini yang mie Bang Ladesnya ya Bang? Mie Bang Ladesnya udah jelas, bedanya apa sih mie Bang Lades sama mie Aceh? Dari mie-nya udah jelas beda ya? Bumbunya kita sama pakai bumbu tibu-nya kan? Oh sama pakai bumbu mie Aceh, cuma ini ditambahin bumbu mie instan ya. Oke, waduh ini mie Bang Lades katanya dikasih itu ya? Iya, itu harus setengah matang kita sekejarnya kalau mie Bang Lades. Oh mau dong. Nah ini dia mie Acehnya ya, wow dikasih seafood juga loh. Oh iya pakai seafood, waduh. Seru banget. Aku mau pakai telur setengah matang. Boleh ya Kak? Besti, ini udah matang ya, mari kita nikmati. Yuk, mie Aceh dan mie Bang Lades. Untuk membuat mie Bang Lades, disini kita masak dulu untuk sayuran dan juga mie-nya yang berasal dari mie instan. Kemudian lanjut kasih tambahan penyedap dan juga bumbu spesialnya yang membuat cita rasanya lebih berempah. Nah, kalau aromanya sudah semerbak, kasih tambahan tomat serta bumbu mie instannya Besti. Aduk-aduk dan disisul sama telur. Kemudian tunggu hingga airnya menyusut. Baru deh disajikan dengan telur setengah matang, timun, acar dan juga kerupuk. Nah, kemudian untuk mie Acehnya Besti, disini juga gak kalah endo loh. Kita tumis dulu seafoodnya. Lanjut kasih tambahan tomat dan juga sayuran. Gak lupa bumbu mie Acehnya yang super berempah ini ya. Aduk-aduk-aduk hingga merata dan menyatu semuanya. Kalau udah baru tambahin air, mie, telur dan juga kecap. Lalu ditutup dulu ya Besti sampai bumbunya menyatu dengan sempurna. Nah, kalau udah beberapa saat baru deh dibalik agar sisi satunya juga menyerap bumbunya dengan sempurna. Kalau udah mulai menyusut airnya, kita aduk merata dan sajikan deh Besti. Jangan lupa kalau mie Aceh itu disajikan dengan timun, acar bawang dan juga kerupuk. Bumbu mie Aceh dan mie bangladeh. Mie bangladeh yang ngebul dan bikin kalian lapar pastinya. Betul. Kalau mie Aceh itu dia lebih ke ada seafoodnya ya. Iya, dan mie-nya juga mie telur yang gede-gede ya. Iya, mie-nya mie gede-gede. Kalau ini pakai mie instan dan pakai telur setengah matang, pakai telurnya juga di perbumbuannya ini tuh. Oke, mumpung masih panas nih mie-nya, aku mau pecahin si telur setengah matangnya. Yup, kita pecahin telur setengah matangnya. Waduh. Enak banget ya kalau mau pecahin telur. Nah, cara makan mie-nya tuh kayak gini Besti. Jadi mie masih panas, si telurnya dipecahin kayak gini. Kita coba langsung ya, terus diaduk, boleh diaduk. Kalau kalian pengen lebih dapat lagi si krimi telurnya, langsung aja angkat. Mie masih panas banget ini. Masih ngebul banget Besti, kita tiup. Bismillahirrahmanirrahim. OMG Besti, rempahnya sungguh terasa dan memenuhi setiap suapan demi suapan. Aku suka banget, pasti semua orang suka mie instan ya. Tapi kalau mie bangladeh ini beda. Karena dia kasih lagi bumbu untuk mie Aceh. Terus yang aku suka, dia bikin mie bangladeh gak yang terlalu mahtek. Yang terlalu banyak banget. Buat aku mie Aceh-nya ini rempahnya berasa banget ya. Dan dia lumayan strong pedasnya, jadi lumayan panas di mulut. Tapi bumbunya ini aku suka. Karena juga bener kata Tesanti, dia tuh gak terlalu mahtek. Kayak mungkin mie Aceh pada umumnya yang lain ya. Aduh ya. Besti-besti, mau info aja nih. Kalau mie bangladeh itu bukan berasal dari bangladeh India ya. Melainkan mie bangladeh ini asli Indonesia loh. Tepatnya di kota Medan. Dan yang menemukan mie ini bernama bangladeh. Makanya diberi nama dengan sebutan mie bangladeh. Ini biar makin segar gimana kalau kita tambahin acar ya. Oh acar. Ada acar. Acarnya tuh kalau misalkan buat mie Aceh atau mie bangladeh, dia tuh hanya bawang merah dan rawit. Oke. Karena rasanya udah kayaknya lumayan kenceng ya. Ya betul. Biar gak terlalu campur aduk Besti. Nah kita campur acarnya. Mau dimakan atau mau ditambahin lagi jeruk juga bisa. Kalau kalian pengen ada rasa asam-asamnya. Rasa yang lebih segar ya. Boleh kasih jeruk. Tambahin lagi ini ada kerupuk. Kalau mie Aceh aku tuh perisiannya tuh seafood dan telur ya. Kalau teh Santi hanya telur aja kok nih bangladehnya. Selur dan sayuran ada toge, ada kong. Oke kita coba setelah diracik. Dapetin bawangnya. Bener kan? Lebih segar. Lebih endol. Aku mau makan pakai kerupuknya en. Endol. Makannya dicampur sama acar bawang. Alamak oi. Rasanya menyala di lidah. Kalau udah makan yang pedas dan gurih. Emang gak pernah salah ditutup sama si manis. Teh tarik es yang bikin happy. Emang udah paling bener. Enak banget. Abis makan mie bangladeh yang pedas. Segar. Mak minumnya yang manis-manis. Teh tarik. Betul. Ini aku suka banget deh. Mantap kali lah ini. Suka banget sama mie bangladehnya. Gimana besti? Gimana sih enak ini ya? Miller kan kalian yang di rumah. Mari makan lagi. Kasih bonus satu swap lagi buat kalian deh. Karena saya endol itu nih. Buat besti-besti yang males makan mie instan atau mie-mie lainnya gitu-gitu aja. Manding langsung aja cobain mie yang dimakan sama Teh Shanty dan juga Olive. Dijamin deh gak bakalan rugi besti. Tuh langsung kita rating aja untuk kondok bangladeh. Yang ada di potang wisata. Tuhan Shibuber. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah... Saburo. Yeay. Mantap kali lah ini. Iya bener. Aku suka banget karena dia gak terlalu mahat dan rasanya juga... Rasanya enak, harganya terjangkau. Tandanya bikin lapar. Up, bro. Saya akan tahanan tadi. Puh. Assalamual cualirsiniz. Kurtaranglahayım. Bacharanglahiene. Sampai luas.